Shalom, Saudara-saudara, dalam kasih penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan, kita menikmati hari pemberian Tuhan di saat ini. Marilah bersama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat pujian taat perintah Tuhan. Kutaan pedintamu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Haa, perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu, hanya takkan kebuniaanmu. Baiklah, perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu, hanya takkan kebuniaanmu. Bagi-Mu Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, inilah kami ya Tuhan, anak-anakmu, yang datang sujud menyembah kehadiratmu yang suci dan kudus. Saat ini ya Tuhan, kami datang bermohon meminta kepadamu, ketika kami akan membaca firmanmu bersama, biarlah curahan pokurusmu terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firmanmu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terus menjadi penutan dalam segala kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sambut firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Saudara-saudara, tema perlindungan kita di saat ini adalah ketaatan pada Tuhan dan Raja. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, agama dan kesetiaan harus berjalan berdampingan. Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati pencipta kita, untuk menyembah dan memujanya, dan untuk selalu takut akan dia. Sebagai anggota masyarakat yang bersatu padu demi keuntungan bersama, sudah menjadi kewajiban kita untuk setia dan patuh kepada pemerintah yang telah ditetapkan Allah atas kita. Orang yang benar-benar beragama akan berlaku setia sesuai dengan tuntunan hati nurani terhadap Allah. Orang saleh di negeri akan menjadi orang yang rukun di negeri. Karena itu, barang siapa tidak sepenuhnya setia atau hanya setia sebatas itu, demi kepentingan saja, maka dia tidaklah saleh adanya. Bagaimana orang bisa setia kepada Rajanya bila ia berdusta kepada alanya? Saudara-saudara, hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Karena itu, pengamsel menegaskan bahwa perwujudan hidup takut akan Tuhan haruslah menghormati pemerintah dengan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan peraturan dan undang-undang negara, serta berdoalah untuk pemerintah. Dengan demikian, orang percaya bisa hidup tenang, tentram, dalam segala kesalahan dan kehormatan, supaya masa depan itu sungguh ada dan harapan hidup tidak akan hilang. Karena itu, umat diajak untuk melakukan kebaikan, kebenaran, dengan hidup takut akan Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan, taat dan setia melakukan perintah Tuhan, dan menghargai dan menghormati raja atau pemimpin, karena bagi mereka yang tidak taat dan tidak takut akan Tuhan, maka ada bencana dan kehancuran. Maka firman ini pula mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berhikmat dengan sikap hidup taat pada Tuhan dan pemerintah, dengan melakukan segala ajaran Tuhan, dengan melakukan segala kewajiban kita sebagai warga negara, dengan mentaati segala peraturan yang ada. Bahkan, untuk senantiasa kita dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan terus juga mendoakan para pemimpin-pemimpin, maka hidup dan kedamaian, rukun aman dan sejahtera akan senantiasa terwujud dalam kehidupan keluarga, bergerja, kehidupan bermasyarakat, serta dalam berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih. Kita semua telah boleh membaca firman Tuhan di saat ini. Mari tetap setia dan taat untuk selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.